Badan Liga Perancis Disusun berdasarkan poin rata-rata yang didapatkan oleh seluruh tim Hal tersebut membuat PSG dinyatakan sebagai juara dengan perolehan poin rata-rata sebesar 2,52 Unggul 0,52 poin dari Olympique Marseille yang finish sebagai runner-up Dengan suara bulat, Dewan Direksi LFP memutuskan untuk memberikan gelar juara Ligue 1 kepada Paris Saint-Germain Dan gelar Domino League 2 kepada FC Lorient untuk musim 2019 atau 2020 Tulis pernyataan lengkap LFP Bagi PSG, kebersihan ini membuat mereka menjadi tim tersukses dalam sejarah Liga Perancis Sepanjang sejarah, Les Parisien sukses meraih 9 gelar Ligue 1 Melewati rekor 8 gelar yang sebelumnya dimiliki oleh Sainz Etienne Presiden PSG, Nasar Al-Khelaifi mengaku senang dengan keputusan yang sudah diambil oleh LFP Dalam pernyataannya, pria asal Qatar itu mempersembahkan gelar juara musim 2019-2020 kepada seluruh petugas medis di Perancis Kami ingin mendedikasikan gelar juara musim 2019-2020 kepada seluruh tenaga medis dan pahlawan-pahlawan lainnya Yang digeris depan dalam penanganan COVID-19 Kata Al-Khelaifi dikutip dari lama resmi club Komitmen dan pengorbanan diri yang mereka tunjukkan selama berminggu-minggu Telah mendapatkan kekaguman terdalam dari seluruh elemen PSG Sambung Al-Khelaifi menambahkan Nah, itu dia tadi beritanya sahabat bola Gimana nih kalian punya pendapat? Langsung aja komentar di bawah ini Dan jangan lupa juga dong untuk share dan subscribe Bye Bye Bye